Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Pemirsa Tafidu TV dimanapun Anda berada Baiklah Dialog kita hari ini yaitu tentang Hukum Islam Dengan tema Merajut Fikih Nusantara Di sini bersama narasumber kita Kita telah menghadirkan narasumber Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar Beliau merupakan Beliau juga merupakan Salah satu Salah satu rektor Institut Agama Islam Tafidu TV Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabar Bapak hari ini Alhamdulillah sehat-sehat selalu Pada kesempatan kali ini Kita akan berdasarkan tema Merajut Fikih Nusantara ya Pak Fikih Nusantara ini kan Pak Sepertinya terlalu khusus gitu Pak Apakah ada Fikih Indonesia Fikih Arab Atau Fikih Mesir Atau Ditinggalan ada Fikih Dung Bapak Jadi Mohon Penjelasannya Pak Tentang Keragaman-keragaman Fikih tersebut Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pemeriksa Yang kandung mati Memang Kata-kata Fikih itu Sebenarnya satu saja Ada pun Meletakkan Kata-kata Tempat Atau yang khusus Itu sebenarnya Terlahir dari Para pemikir-pemikir Yang Telah memberikan Atau telah melaksanakan Ijitihan Ijitihan Yang disesuaikan dengan Kondisi Objektif Pasaraka tersebut Jadi kalau misalnya Persoalan itu muncul di Nusantara Tentu Para ulama dan para Mujitahit atau para pokok hak Yang berada di Nusantara Yang melakukan Ijitihan Sehingga Maka Dikenalah dengan Fikih Nusantara Nah kalau Misalnya Seperti Kompilasi hukum Islam Kompilasi hukum Islam itu Terlahir setelah Lahirnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Yang mengatur Regulasi Tentang Pernikahan Perceraian Wakaf dan Hibah Serta kewarisan Bagi umat Islam Indonesia Di jalur Pengadilan agama Ya Terima kamagung Jadi Terlahirnya Kompilasi hukum Islam itu Setelah lahirnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Itu Juga merupakan Fikih Indonesia Disebut dengan Fikih ala Indonesia Kenapa demikian? Penyusulan Kompilasi hukum Islam itu Sebagai tindak lanjut Dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Itu Telah mengumpulkan Seluruh Ya Seluruh Ulama-ulama Yang berada di Republik Indonesia ini Dengan melaksanakan Ijertihad Sesuai dengan Kapasitas dan Kapabilitas Masih-masih Juga Memperhatikan Budaya dan Adat yang berkembang Dalam istilah Fikih Dikenal dengan Istilah Uruf Ya Yang berkembang Di Indonesia Jadi Oleh karena itu Setelah Setelah Menghasilkan Satu kesepakatan Terhadap Persoalan Wakil Persoalan-persoalan Yang merupakan Amaniyah Al-Uqalafin Khusus bagi Untuk Dan untuk Orang Indonesia Maka Kompilasi hukum Islam Atau KHI Yang dijadikan Perdoman Oleh para Hakim Di pengadilan agama Untuk seluruh jajarannya Dalam Pengutusan perkara Itu juga Dikenal dengan Istilah Fikih Ala Indonesia Jadi Dengan demikian Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ya Keberagaman Itu Terlahir dari Hasil Pemahaman Mereka Terhadap Fikih Fikih Itu sebenarnya Adalah Pemahaman Fikih Itu Secara Etimologi Bermakna Paham Ya Jadi Kata-kata Paham Itu Adalah Bukan Paham Yang biasa Tapi Kepahamannya Sangat Mendalam Terhadap Persoalan-persoalan Amalia Persoalan-persoalan Diluar Persoalan-persoalan Akidah Dan persoalan Persoalan Akhlak Ya Itu disebut Dengan Fikih Nah Makanya Fikih Secara 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 Terminologi Atau Secara istilah Seperti Dikemukakan Oleh Adjurjani Al-Fikhu Amalia Maka lahirlah Berbagai cabangnya Turunan-turunannya Dan ayat-ayatnya itu Sepertiga isi Quran Dan hadis itu Mengenai Masalah Ehtiqat Atau Atau Al-Syariyah Al-Ihtiqadiyah Maka ilmu yang membahasnya itu Disebut dengan Ilmu Tawheed Dan Al-Qidah Sepertiganya lagi Itu Ahkam Al-Syariyah Al-Amaliyah Hukum-hukum syariat Yang amali Yang lucut dalam bentuk Amalia Yang nyata Dan itu Dibahas oleh Ilmu Fikih Ilmu Fikih Jadi Apapun Bentuk Amalia Amalia Yang dilakukan Misalnya Maka lahirlah Semacam bentuk Fikih Kalau orang melakukan Transaksi Maka Muncullah Fikih Jual-beli Ijarah Misalnya Kalau orang melakukan Akad transaksi Yang lebih Panjang Dan lebih abadi Lagi Nah malah Maka terjadilah Yang disebut dengan Hukum perkahwinan Atau Fikih Munakahat Orang menyelesaikan Persoalan-persoalan Persengketaan Tentang Pembagian Hata warisan Setelah Pewarisan meninggal Maka lahirlah Fikih Fikih waris Jadi Sepertiga dari Quran dan Hadis Bertita Dan bertutur Tentang Akkam Syariah Al-Amaliyah Yang itulah Yang disebut dengan Fikih Tinggal Sepertiga lagi Sepertiga lagi Apa ini Akkam Syariah Al-Khuluqiyah Artinya Hukum-hukum Syariah Yang berkaitan Dengan Bagaimana Penataan Hati Dan akhlak Dan ilmu Yang membahas ini Namanya Ilmu Tasawuf Maka Di dalam Sistem Berpikirnya Islam Itu Kita Mengenal Ada Tiga Penamanya Tiga Alur Pemikiran Yang besar Bersama Adalah Tauhid Yang kedua Adalah Fikih Yang ketiga Adalah Tasawuf Atau Akhlak Kan jelas Ini kan Jadi Tauhid Dengan Segala Tururnya Maka Ilmu Kalam Ilmu Akidah Ilmu Sekala Macam Fikih Juga Demikian Nah Kemudian Demikian Juga Dengan Akhlak Nah Terkait Dengan Penjelasan Saya Tadi Itu Al-ilmu Bil-ahkam Asyariah Al-amaliah Al-muqtasid Ya Min Adil Latihah Al-tafsiliyah Artinya Itu Perlu Dilakukan Usaha Jadi Usaha Yang keras Nah Usaha Dan upaya Untuk Menggali Hukum-hukum Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Itu Kerjanya Disebut Dengan Ijitihad Dan Orang Yang Melakukan Itu Disebut Dengan Mujitahid Nah Oleh Kerana Itu Kalau Mujitahid Itu Orang Mesir Maka Akhirlah Pekih Mesir Kalau Memang Ada Kesepakatan Jadi Tidak Sekelompok Sekelompok Mujitahid Mujitahid Walaupun Untuk Mujitahid Film Masahil Untuk Setiap Masalah Bisa Tanya Lahir Bikih Khusus Untuk Umat Islam Lumai Misalnya Kan Kena Pasti Ada Dalam Amalia Keberagaman Itu Yang Membedakan Dan Mengkhaskan Apa Namanya Itu Suatu Amalia Untuk Daerah Tersebut Ya Contoh Kecil Misalnya Dalam Pengucapan Ijad Dan Kabul Ketika Akad Nikah Mungkin Untuk Di Dumai Berbeda Dengan Yang Di Kampar Atau Yang Berada Di Bengkali Serta Yang Tempat Lainnya Kalau Di Dumai Ini Mungkin Ya Ada Mesti Ada Mutobakohnya Kalau Nikah Aku Nikahkan Engkau Yang Menjawab Aku Terima Nikah Tak Bisa Dia Bercanggah Aku Terima Kawin Jadi Nikah Dan Kawin Hanya Itu Saja Itu Bisa Jadi Masalah Kalau Di Dumai Jadi Kalau Itu Juga Misalnya Melupakan Adat Dalam Amal Yang Orang Dumai Tidak Mustahil Akan Ada Nanti Misalnya Fikih Ala Dumai Walaupun Dalam Bidang Misalnya Kata Ketaklah Menakahan Yang Kecil Jadi Keberagaman Itu Sebuah Kenyicayaan Dalam Fikih Jadi Misalnya Dan Kita Tidak 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 Perlu Khuatir Kok Ada Fikih Banyak Sekali Dan Memang Harus Belajar Banyak Iya Macam Bisa Ada Fikih Mesir Ada Fikih Indonesia Ada Fikih Malaysia Karena Ada Adat Adat Yang Berbeda Beda Dan Ulama Yang Berbeda Beda Itu Satu Segmen Segmen Yang Yang Lebih Memungkinkan Berbeda Itu Adalah Uruf Uruf Atau Adat Istiadat Ada Istiadat Yang Berbeda Misalnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Kita Mengenal Ada Istilah Gonogini Gonogini Itu Adalah Harta Yang Diperoleh Oleh Sepasang Suami Istri Yang Sudah Melakukan Perkahwinan Lalu Salah Seorang Di antara Keduanya Meninggal Atau Katakanlah Suaminya Meninggal Terus Sebelum Harta Warisan Itu Dibagikan Maka Di dalam Kompilasi Hukum Islam Diatur Tentang Harta Gonogini Kalau Dipertanyakan Apakah Harta Gonogini Ada Dalam Ketentuan Hukum 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 Pikih Pak Enggak Ada Mesir Tidak Pernah Mengenal Istilah Gonogini Misalnya Arab Saudi Tak Pernah Apalagi Jaman Shabii Jaman Maliki Jaman Atta Pernah Yang Adat Cuma Indonesia Itu Pun Adat Yang Bergembang Secara Jadi Harta Gonogini Itu Harta Yang Diperoleh Semasa Ia Seperturutan Jadi Selama Dia nikah Jadi Misalnya Kalau Si A Menikah Dengan Si B Kalau Ada Harta Yang Dibawa Selagi Masih Lajang Atau Gadis Itu Dibasuk Harta Gonogini Harta Gonogini Itu Hanya Harta Yang Diperoleh Setelah Dia Menikah Dan Seperturutan Maka Apabila Salah Satunya Meninggal Harta Tersebut Dibagi Dua Nah Itulah Adat Yang Berkembang Di Indonesia Sebenarnya Saya Katakan Indonesia Juga Tidak Juga Karena Itu Yang Berkembang Seluruh Di Jawa Di Bagi-Bagi Lain Ada Sedikit Di Jawa Tapi Kena Adat Ini Sesuai Dengan Rasa Keadilan Masyarakat Indonesia Sehingga Semua Masyarakat Bisa Menerima Hal Seperti Itu Oleh Kena Itu Maka Dia Sesuai Dengan Kaedah Usul Fikih Atau Kaedah Asasiyah Fikih Mengatakan Bahwa Al-Adatu Muhakkama Bahwa Adat Itu Bisa Dijadikan Dijadikan Dasar Dalam Beretapan Hukum Maka Sepakatlah Ulama Indonesia Ini Atau Para Ahli Hukum Islam Indonesia Ini Menganggap Dan Memasukkan Gonogini Sebagai Sebuah Pikih Indonesia Nah Karena Dia Sudah Menjadi Sebuah Ketentuan Yang Diatur Dan Diterima Oleh Seluruh Masyarakat Sehingga Menjadi Hukum Dan Masuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Jadi Anda Jangan Jangan Merasa Jangan Merasa Apa Jadi Doa Sajalah Mudah-mudahan Jumlah Juga Punya Melahirkan Pikih Melalui Institut Agama Islam Ini Dan Yang Pastinya Itu Melalui Fakultas Syariah Tapi Tidak Mesti Fakultas Syariah Semua Karena Kita Punya Fakultas Terbiah Kita Punya Ekonom Syariah Tapi Barangkali Mungkin Ada Amalia Yang Bisa Ditarik Benang Merah Itu Untuk Dikumpulkan Secara Bersama Ya Secara Bersama Sehingga Nanti Ada Ala Keberagamaan Yang Merupakan Sebuah Kenyataan Amalia Masyarakat Dumai Yang Bisa Di Di Ijemai Oleh Ulama Dumai Usahnya Cuma Sekarang Ini Kita Hanya Susah Untuk Menentukan Siapa Si Ulama Akan Gitu Pasalnya Karena Yang Pastinya Untuk Menjadi Seorang Ulama Itu Tentu Harus Menguasai Ilmu Usul Biki Ilmu Bahasa Arab Ilmu Mantin Dan lain Sebagainya Jadi Pada saat Ini Mungkin Ulama Ulama Anulah Yang Kelas Teri Bisa Juga Dari 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 Demikian Pertanyaan Anda Itu Memang Berdasarkan Itu Maka Piki Itu Memang Banyak 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 Bisa Taja Ada Piki Mesir Ada Piki Dan Itu Sudah 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 Kenyataan Kompilasi Merupakan Alah Piki Alah Indonesia Di Universitas Islam Dulu Namanya IIN Jogja Sekarang Sudah Jadi Universitas Islam Jogja Sudah Memiliki Sebuah Model Berfikir Tentang KUM Islam Sehingga Mereka Sudah Membuat Buku Namanya itu Fikih Madhab Jogja Sudah 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 Fikih Madhab Ciputan Sudah Sudah Universitas Universitas Masing-Masing InsyaAllah Nanti Mudah-mudahan Di Institut Ini Juga Melainkan Fikih Atau Cara Berfikir Metodologi Berfikir Tentang Hukum Islam Alah Institut Sesuai Sesuai Namanya Tafak Fikih Fikih Jadi Kalau kita tulis Tafak Fikih Buang Tanya itu Single Fah Fikih Itu Ya Oke Baik Jadi Begitulah Penjelasan Dari Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar Ternyata Sangat Banyak Perbedaan Fikih Mungkin Di Dunia Ada Di Negara-negara Masing-masing Ya Pak Bahkan Di dalam Negara Di setiap Daerah Kalau Ada Fikih Ada Ya Bisa Saja Tergantung Dari Ada Perbedaan Perbedaan Ya Perbedaan Itu Menyebabkan Perbedaan Dalam Ulama Ulama Ya Pasti Ulama Ya Pasti Ulama Baiklah Kita Iklan Sejenak Lozama Ich Tengah Tengah P Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati program studi ekonomi syariah jumlah dosen yang ada di lingkungan IITF Dumai sebanyak 30 orang yang terdiri dari lulusan magister dan program doktor dan sudah terdaftar sebagai dosen nasional para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di IITF Dumai sampai tahun 2020 alumni sudah sebanyak sekian dan tersebar di dunia pemerintahan, pendidikan, perbankan, advokat, dan lainnya baiklah kembali lagi di Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan baiklah Pak dari yang Bapak jelaskan tadi sebenarnya saya belum terlalu memahami dan sebenarnya belum tuntas gitu Pak tentang apakah hakikat fikir tersebut mohon Pak dijelaskan secara tuntas ya baik, jadi seganya saya tidak terlalu tuntas supaya ada lanjutannya baik al-ilmu bil-ahkam al-syariah al-amaliyah al-muqtasid min adil-latiyah al-tafsiliah bahwa ilmu fikir itu adalah ilmu tentang hukum Islam yang amadi ya yang dilakukan ijtihad dan berdasarkan atau diambil dari dana-dana yang terperhinci ya jadi dengan demikian fikir itu sebagai sebuah ilmu sebagai sebuah ilmu maka fikir memerlukan pengkajian yang mendalam ya wahwa ilmu mustambatun berro'i wal-ijtihad ya wal-ijtihad bahwa ilmu fikir itu memerlukan kepada sebuah perlindungan yang mendalam mendalam dalam kategori keilmuan pemikiran yang radikal rasional ya dan sistematis itu adalah filsafat terlihat filsafat ya mungkin fikir di atas itu wa ta'amalu bitola bin lima rifatin artinya untuk mengetahui ya kan persoalan amaliyah itu syarat-syarat akar saja betul ya akan kebenaran sesuatu itu berdasarkan hasil ijtihad jadi kata al-jurjani mengatakan li'annahu la'yusama faqihan oleh kena itu Allah tidak boleh disebut faqih apa sebab? kerana la'yakfa'alai syai'un kerana tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah ta'ala jadi oleh kena itu mujtihad yang melakukan pemikiran terhadap suatu ketentuan hukum berdasarkan danil Quran dan hadis ijma' dan iya misalnya itu akan menghasilkan suatu kebenaran yang bersifat sonia jadi faqih itu ketentuan hukum yang tidak tidak mutlak dia benar ya tidak mutlak dia benar jadi misalnya ada ada faqih syafi'i ada faqih hanafi ada faqih maliki ada faqih hambali ya jadi itu kebenarannya itu menurut mereka masing-masing oleh kena itu ketika syafi'i mengatakan ro' yuna sawwa yahtamil khotob menurut kami pendapat kami atau fikir kami itu itulah benar-benar dan fikir selain kami ya kan salah jadi kalimat itu begini ro' yuna sawwa yahtamil khotob artinya hasil menurut kami hasil fikir kami itu benar tapi masih mengandung kemungkinan salah warok wairuna artinya fikir atau pendapat selain kami itu menurut kami salah yahtamil usawab tapi masih mengandung kemungkinan benar jadi dengan demikian fikir adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang amali yang diambil dengan kerja ijtihad melalui danil-danil yang terperinci ya oleh kena fikir ini adalah membahas tentang ilmu tentang hukum amalia maka orang lebih mengenal istilah fikir dengan koleksi hukum islam maka lahirlah tadi seperti yang saya sampaikan pada segmen pertama tadi fikir kalau dia berpikir tentang fikir nikah maka lahirlah munakahat kalau dia nanti berpikir tentang warisan maka lahirlah fikir waris kalau dia berpikir tentang politik maka lahirlah fikir siasah kalau dia berpikir tentang misalnya kejahatan-kejahatan bagaimana melanggu kejahatan lahirlah fikir jinaya kalau dia berpikir tentang fikir misalnya ekonomi atau muamalah maka lahirlah fikir ikhtisodiah jadi dengan demikian koleksi hukum-hukum islam yang amali yang nyata di luar keyakinan dan akhlak itu adalah fikir namun pada asasnya fikir itu tidaklah melahirkan sebuah kebenaran yang mutlak atau hakiki fikir adalah kebenaran yang bersifat zoniah artinya menurut para menjutahitnya itu itulah hasil yang paling akhir yang mampu ditemukan kebenaran ya tamilul khotok tapi masih mengandung kemungkinan salah nah sementara ya ulama-ulama lain juga mengatakan terdapat dia juga yang paling benar tapi masih mengandung kemungkinan yang salah jadi fikir tidak sama dengan Al-Quran dengan hadis Al-Quran kebenarannya mutlak kalau hadis kebenarannya mutlak ya menolak kebenaran kafir tapi kalau menolak kebenaran fikir bisa jadi bisa jadi saja boleh saja asal mengikuti ya prosedur jadi bukan penolakan karena kita karena kita tidak tahu tapi kalau misalnya kita tidak setuju dengan pendapat fikir satu masyarakat karena kita mengikuti cara pikir masyarakat yang lain boleh saja tidak masalah ya tapi kalau kita menjadi Mokalit artinya jadi mengikut saja lah karena tak ada ilmu mengikut saja ya kan karena mengikut saja ngapain kita harus kritik-kritik orang-orang tak pernah belajar bahasa Arab tidak tahu dia ada yang ingin imam syabi'i ya kan berapa buah di apel hadis misalnya seperti itu jadi pada saat ini kalau kita melihat bahwa kan ada dua kategori ada ulama dan ulama fikir itu disebut dengan fokoha fokoha inilah yang punya kompetensi untuk membahas tentang atau mengeluarkan hukum Islam terus ada pengikut jadi pengikutnya itu disebut dengan pengikut madhab atau disebut dengan di kalangan pengikut ini ada pengikut yang yang sifatnya itu mutabik dia dia mengetahui alur fikir sehingga dia lebih memenangkan atau merajikan satu pendapat madhab madhab itu pada prinsipnya adalah aliran pemikiran jalan jalan ditempuh oleh turukul istimbad dalam bahasa dalam bahasa fikirnya turukul istimbad al-ahkam jadi jalan yang ditempuh oleh imam madhab sehingga orang tersebut disebut dengan dengan apa nama dengan mutabik tapi ada orang ikutan dia gak ngerti apa-apa ikutan dia ikutan aja namanya mukalit ada lagi sudahlah dia mukalit bukan ikut buta lagi jadi pun ikut buta aja jadi oleh kira itu dalam bahasa lebih gini kadang-kadang yang mukalit ini yang banyak buat masalah dia kadang-kadang mengkritik si Anu mengkritik imam sini padahal dia satu pun tak ada apa nanti dihukum jadi hakikat fikir itu sesungguhnya adalah hukum Allah yang sengaja dipersiapkan untuk ya dikeluarkan oleh para ulama menghasilkan hukum-hukum yang zonniah kenapa karena akal ikut bermain di sana jadi gabungan antara akliah dan nakliah itulah pada fikir fikir ya misalnya ketika Allah memerintahkan apabila apabila anda mau mendirikan sholat kata Allah maka anda basuh atau cuci wajah kamu nah persoalannya bagaimana cara membasuh bagaimana cara mencuci pakai apa kita mencucikan dengan berapa kali kita harus mencucikan setelah itu datang hadis menjelaskan hadis menjelaskan yang mencuci jadi hadis pun kadang-kadang hanya menjelaskan tidak menguraikan secara tuntas tapi menyisakan kadang-kadang amaliyah-amaliyah itu dalam bentuk yang umum nah perkembangan perkembangan hadis dan Quran ini kan berakhir setelah wafatnya Rasulullah ya terus begitu Rasulullah wafat masyarakat itu terus berkembang persoalan itu terus muncul kalau dulu orang ambil huduk cuma pakai pakai kolam turun ke kolam aja ambil begini jadi membasu jelas kan terus perkembangan masyarakat orang sudah bisa mengambil air dari gunung pancuran gunung ya kan terus pakai sumur ya kan terus sudah pakai sumur hari ini dengan perkembangan teknologi orang sudah menggunakan keran yang sangat canggih ya bukan hanya pakai putar-putar lagi ya itu sudah pakai ulur tangan air keluar tarik tangan airnya berhenti jadi ini juga ikut ikut juga dalam dalam perkembangan cara berpikir bagaimana tentang berutu nah jadi fikir dengan demikian sifatnya itu apa namanya itu dia didamis jadi dia mengikuti perkembangan oleh karena itu tidak tidak semua persoalan pikir yang dihasilkan dihasilkan oleh ulama terdahulu itu bukan dia salah tapi barangkali mungkin tidak cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang jadi dari pikir yang sudah dihasilkan itu ya kan mungkin akan memerlukan sebuah meteorologi untuk memahami kondisi pikir itu ya kan untuk dikemas dalam bentuk kemasan pada saat modern sekarang ini jadi hakikat pikir itu dia berkembang dan tidak melahirkan sesuatu yang bersifat khutniyah atau pasti tapi dia melahirkan hukum-hukum yang zonniyah sungguh pun zonniyah tapi itu tetap berdasarkan pada hasil icetihat berdasarkan dalil Quran dan hadis jadi kalau kita melihat amaliyah penyatuan antara akliyah dan nakliyah itulah yang berada pada fikir jadi saya pikir itulah hakikat fikir yang pada hari ini sedang dibahas dikaji dan akan terus dibahas dan dikaji karena fikir sesuai dengan semangat zaman dan fikir tidak berhenti untuk satu zaman oleh kena itu ada sebuah motor dalam ilmu fikir itu tazayyarul ahkam bitazayyarul azminati wal amkinah ya berubahnya hukum itu sesuai dengan perubahan tempat waktu dan zaman ya jadi itulah hakikat fikir dan mudah-mudahan kita tetap juga akan melahirkan banyak-banyak pemikir para pokok-pokok ya untuk melahirkan fikir baiklah kita akan jedah sedentar iklan selamat menikmati 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 selamat menikmati